Video Bang Dayan kali ini nak ngajak dolor-dolor untuk berjalan jingok Museum Sriwijaya yang berado di komplek Taman Wisata Kerajaan Sriwijaya Jalan saya Kirti, Karanganyar, Gandus, Palembang Cak mano keseruan yoh, peh kita jingok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu dengan Bang Dayan disini di channelnya Wong Palembang Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Beribu pulau tanah air kita Beraneka ragam budaya bahasa Salah satunya Palembang Indonesia Dan ku bangga terlahir disini Ayolah Dalam umpaya melesari kewarisan budaya peninggalan kerajaan Sriwijaya Maka pendirilah Museum Sriwijaya Yang diresmike pada tanggal 22 Desember 1994 Oleh Presiden Syuharto Selanjutnya museum ini direnovasi Dan pada 5 November 2015 Diresmike oleh Profesor Dr. Mahiudin SPOG Selaku wakil Gubernur Sumatera Satang kala itu Dengan nama Museum Sriwijaya Museum Sriwijaya merupakan museum khusus Karena hanya bertemakan kerajaan Sriwijaya Koleksi yang dipamerkan diklasifikasi dua jenis Yaitu Arkeologika dan Keramologika Yang disajikan secara kronologis dari Prasriwijaya dan Pasca Sriwijaya Dan dalam penataan Masa Sriwijaya dibagi menjadi limo Yaitu Prasasti Penandaan Sriwijaya Maritim Sriwijaya Keagamaan Sriwijaya Arsitektur Candi Bumiayu Dan Perdagangan Masa Sriwijaya Ada 9 Prasasti Besar dan 10 Prasasti Sidayatra Yang dipamerkan Di antaranya merupakan pembuktian bahwa Kerajaan Sriwijaya berado di Pelembang Yaitu Prasasti Kedukan Bukit Prasasti Talang Tuo Dan Prasasti Telaga Batu Selain itu dipamerkan juga bukti kuat bahwa Kerajaan Sriwijaya sebagai maritim Yaitu Rahun Tuhan Perahu Yang berasal dari abad ke-6 sampai ke-7 Masehi Muzi 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 Kerajaan Sriwijaya yang merupakan pusat pembelajaran Biksu Sebelum lanjut ke Kenalanda India Lebih dari seribu Biksu tinggal dan belajar di Sriwijaya Termasuk Biksu Ternamo yaitu Syekyikirti Paca Digingok Jugo Koleksi peninggalan dari arsitek Candi Bumiayu Yang memiliki latar belakang Hindu Namun koleksi temuan peninggalan Sriwijaya Sebagian besar bersifat agama Buddha Hal yang gak kalah menarik lagi Yaitu koleksi museum Sriwijaya Mengenai perdagangan masa Sriwijaya Yang disebutkan Pedagang-pedagang asing berkumpul di negara ini Menukarkan dagangannya Yang kemudian jalur ini menjadi jalur yang sangat penting Sriwijaya sejarahnya Ayolah sobat semua Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tabian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Malembang Indonesia Demikianlah sekilas mengenai museum Sriwijaya Mangdayat sarani Kalian harus datang kesini Dan kenali lelohor pelembang pada khususnya Dan lelohor Indonesia pada umumnya Sekian video dari Mangdayat Terima kasih untuk dulu-dulu Yang sudah share selama ini Dan ngenjuk komentar membangunnya Kalau ada yang kurang berkenan Baik dalam narasi ataupun video Mangdayat mohon maaf Kepadaulah Mangdayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jejakanlah kamu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Sumpsel indah Palembang Indonesia Ayolah sobat semua Jejakan langkahmu kesini Menari dan bernyanyi Di tepian sungai musik Beragam pesona wajah Menyambutmu dengan ramah Sungsel indah Palembang Indonesia Oh Shana na 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 Shana na 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 Shana na 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 Shana na na na